Masakan ikan sederhana, rasa juara Teman-teman ingin tahu bagaimana cara memasaknya Ikuti keseruannya Bunda Nining memasak yuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Berjumpa kembali dengan Bunda Nining Semoga teman-teman baikku dimanapun berada Diberikan kesehatan di lapangan rezekinya menjadi berkah Bunda Nining disini juga sehat walafiat Amin jarobal alamin Teman-teman baikku dimanapun berada Selamat pagi, selamat siang, selamat suri, selamat malam Semoga teman-teman baikku hari ini senantiasa dalam kebahagiaan Amin jarobal alamin Teman-teman berjumpa kembali dengan Bunda Nining ya Teman-teman baikku ya Hari ini Bunda mau memasak yulam ya teman-teman Ikan yang gede itu ya teman-teman Dicin ya teman-teman ya Nah disini bahannya sudah ada yulam Ini sudah Bunda Nining potong Tiga potong ya teman-teman Dan Bunda Nining sudah cuci bersih Disini ada tangkainya daun bawang merah Dan ada tiga siung bawang merah Disini ada satu ruas jahe Ya teman-teman ya Dan ini nanti Bunda Nining potong-potong Semuanya ya bawang merah Jahe dan tangkainya bawang merahnya Bunda Nining potong-potong Bawangnya Bunda iris-iris Nanti kita masak menjadi nikmat teman-teman Pokoknya hmm Bahan sederhana Rasanya sangat juara Teman-teman ingin tahu Ikuti keseruannya Bunda Nining memasak ya Yuk kita potong-potong dulu bawang merahnya yuk Ya ini dia teman-teman ya Ini sudah Bunda siapin Bahannya sudah dipotong-potong nih Bawang merah jahe Dan tangkainya bawang Sudah siap ya Sudah dipotong semua ya teman-teman Yuk ikuti aja keseruannya Bunda Bagaimana dan apa aja sih Bahannya nanti ini bumbunya ya Dikasih apa aja Kayak gitu ya teman-teman ya Dan maaf itu yang di depan pada rame Karena libur sekolah teman-teman ya Jangan hirukan dia ya teman-teman ku ya Memang Bunda Nining ini jaga anak kecil ya Rame seperti ini teman-teman Kalau liburan ya Mohon maaf ya teman-teman ku ya Kalau videonya ini Ada anak yang rame ya Oke teman-teman yuk kita masak Kita siapkan penggorengannya ya Oke teman-teman ku yang manis Di sini penggorengannya sudah siap ya Yuk kita nyalakan api kompornya ya teman-teman ku ya Oke kita nyalakan api kompornya dulu Bismillahirrohmanirrohim Tunggu panas ya teman-teman Oke teman-teman sudah panas Yuk kita tuangkan minyak secukupnya Bismillahirrohmanirrohim Ya kita cin dulu ya Kita cin ikannya ya teman-teman Kita tunggu penggorengannya panas dulu ya Kita tunggu panas Pokoknya sampai panas ya teman-teman ya Sampai panas supaya gak lengket nantinya teman-teman Oke Ya oke teman-teman sudah panas Ini yang jahe potong-potong Kita masukkan sebentar Bismillahirrohmanirrohim Supaya wangi ya teman-teman ya Ya Kalau sudah panas begini teman-teman Baru kita masukkan ikannya Bikinlah Bikinlah Kita goreng ikannya ya teman-teman ya Ya biarkan jangan keburu Jangan keburu di Gali ya teman-teman ya Tunggu kuning dulu bawahnya ya Ya teman-teman ini sudah Ini ya kita lihat Kalau sudah gak melengket Baru boleh kita balik ya Ya tunggu jangan melengket dulu ya teman-teman Bukti baru kita balik Kita balik Kita balik Nah Hasilnya cantik ya teman-teman Tunggu gak lengket dulu Baru Dibalik ya teman-teman Kalau masih melengket dibalik Nanti terkelupas ya teman-teman ya Oke Oke tunggu kering dulu ya Oke teman-teman Kalau sudah begini Kita balik ya Ya kita balik Ya tuh Sekali balik aja ya teman-teman Gak usah dibolak balik ya Ini sudah cukup Ya Nah ini tunggu sambil Tunggu diboreng bawahnya Biar kuning ya Kita masukkan Yaitu jahe Yang diiris Apa yang dipotongi ya Pagi bulat-bulat ya teman-teman Nah sama bawang Daun bawang Sangkenya yang paling bawah ya Bongbote 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 Gitu loh teman-teman Sama bawang Merah ya Dan kita tumis-tumis Yang hijaunya nanti Belakangan ya teman-teman Oke Hmm Wani Ya tumis Sampai harum Sampai layu Ya sudah layu Kita masukkan Yang hijaunya ya teman-teman Gila Ya Lalu kita kasih air sedikit ya Gampang kan teman-teman Yuk mendidih-mendidih Lalu kita kasih gula pasir Ya gula pasir Satu sendok Makan ya teman-teman Atau secukupnya Ya baru penyedap rasa ya teman-teman ya Penyedap rasa Setengah sendok teh Oke Lalu kita kasih kecap asin Oke ya teman-teman Penyedap rasa dan gula Sekarang kecap asin Oke Wes gampang tau teman-teman ya Oke Wes bumbunya ya cuma itu teman-teman Bumbunya cuma kecap asin Gula pasir Dan penyedap rasa Oke Tunggu mendidih-mendidih ya teman-teman Tunggu mendidih-mendidih ya Oke teman-teman Sudah mendidih-mendidih Bertanda ikannya sudah matang Ikannya sangat cantik Teman-teman boleh mencoba ya Semoga resep masakan Hong Kong ini Bermanfaat ya teman-teman Simple kan Gak usah repot Tapi rasa tetap juara Ya teman-teman ku ya Oke teman-teman Ayo kita matikan dan kita hidangkan ya Yuk Bismillahirrahmanirrahim Kita matikan api kompornya ya Bismillahirrahmanirrahim Ini dia teman-teman Ikannya sudah siap disajikan Cin julam Yang sangat simpel memasaknya Bumbu sederhana Rasa juara Semoga Teman-teman suka ya Dan mudah-mudahan resep-resep Bunda Nining ini Bermanfaat Buat teman-temanku Insya Allah Amin Terima kasih yang sudah menonton Bunda Nining doakan semuanya sukses Dan sehat selalu Sampai jumpa di video Bunda Nining berikutnya Terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh